Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang pada hari ini dengan suasana tahun baru kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Kita masih di pelajaran yang ke-12 dan sekarang kita membahas ayat yang kemarin kita sudah membahas, membaca lalu memahami beberapa ayat. Yang kemarin dari kata Sa'ala Yes'alu dengan beberapa ayat. Hari ini kita akan lanjutkan yang akan menjadi kajian kita pada hari ini adalah yang pertama surat Toha 132 lalu berikutnya surah An-Nahl ayat 43. Dengan mengharap peridu Allah SWT untuk kelancaran kajian kita pada hari ini, mari kita awali dengan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mari kita bahas dua surah yang pertama untuk hari ini. Toha 132 dengan An-Nahl 43. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'amur ahlaka bismillahirrahmanirrahim. Yoonamirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Silahkan, apa ada yang belum terpahami dari dua ayat tersebut? Tiga dasarnya kira-kira apa? Iya. Coba ibu sebut jenis-jenis fiil. Fiil Madi. Madi. Fiil Muglori. Terus? Fiil Mudori, Fiil Amr. Iya. Amr, Fiil Amr. Itu maknanya apa itu yang ketiga? Uru Anu, perintah. Iya. Baik, berarti Wakmur apa maknanya? Perintah. Iya, coba lihat bentuknya. Dilihat bentuknya. Jangan hanya arti dasarnya. Berintahkan, Pak. Bentuk tiga. Apa cirinya bentuk tiga? Cirinya bentuk tiga. Sukun di akhir. Itu bukan ciri bentuk tiga, kalau sukun di akhir. Ayo, diingat-ingat lagi bentuk berapa yang sukun di akhir. Berintah. Bentuk berapa? Bentuk lima. Dan uruslah ya Pak. Artinya dan uruslah. Kita ulang lagi ya tadi ya. Kita ulang lagi. Tadi makna dasarnya apa? Perintah. Perintah. Bentuk berapa? Bentuk lima. Jadi maknanya? Perintah lah. Perintahkan lah. Iya. Baik. Begitu ya. Jadi caranya untuk membantu kita memahami yang empat sehat, lima istimewa. Berikutnya, mana ungkapan yang belum terpahami? Ahlak, 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 ahlak. Ada lagi yang belum terpahami? Mananya? Baik. Kalau tidak ada, silakan pindah ke Anahal 43. Apa ada yang belum terpahami dari Anahal 43? Tiga. Tiga. Baik. Baik. Begitu. Terima kasih. Kalau sudah terpahami apa yang ada di dalam dua ayat tersebut, silakan siapa yang mau berbagi pemahaman lebih lengkap lagi. Perintahkanlah dengan sholat dan pastobi. Ya Pak, silakan ada yang mau berbagi. Silakan, Bu Sri Lestari silakan. Aduh kok ini ketutup sih, hurufnya ketutup. Terima kasih. Terima kasih. Satu persatu ya Pak. Silakan. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar. Alaiha atasnya. Dan tidaklah. Dan kami tidak memerintahkan. Dan aku tidak memberikan rezeki kalian. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk mengerjakan. Dalam mengerjakan. Dalam mengerjakan kami tidak meminta rezeki. Dalam mengerjakan kami tidak meminta rezeki. Kamilah yang memberimu rezeki, Pak. Bagaimana jadinya? Pemahamannya bagaimana? Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dengan dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Oke, terus. Dan asal ruka. Dan tidak. Kami tidak memberi rezeki. Kamilah yang memberimu rezeki. Coba diulangi lagi, Bu. Pelan-pelan. Kalau itu nanti saya tulis supaya Ibu tidak hilang ingatannya. Coba diulang, Bu. La nas'alu karizka. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dengan sabar. Untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. La nas'alu karizka. Kami tidak, kami tidak meminta rezeki. Nas'alu karizka. Kami tidak meminta rezeki. Kamilah yang memberimu rezeki. Kamilah yang memberimu rezeki. Iya, bagus. Ini, ungkapan ini dipahami ya. Makna ini dipahami dari ungkapan yang mana ini? Ungkapan yang saya tulis. No. Ya, nas'alu karizka. Kami tidak. No karizka. No karizka. No karizka. No karizka. Rizka kok tuh, Pak. Kami tidak milikpamu rezeki. tetapi tapi gak pakai tetapi dan kamilah yang memberimu rezeki begini ya, mananya ya iya, iya pak yang sampai nasaluka rezeki kau itu kami tidak memintamu rezeki memintamu maksudnya apa? memintamu meminta rezeki pada jadi Allah itu tidak tapi Allah yang memberi rezeki jadi bukan Allah memintamu maksudnya apa? memintamu meminta rezeki jadi gak pakai mu gitu kami tidak meminta rezeki tidak kami tidak kami tidak mu-nya dihilangkan begitu maksudnya? kami tidak meminta rezeki ya pak mu-nya dihilangkan? iya kalau dihilangkan gimana ya? kami tidak meminta rezeki terus ini ada kak bagaimana ibu menyikapi ada kak di sini makanya ya itu di situ ada kak tapi mu-nya dihilangkan bagaimana menyikapi hal tersebut jadi kaknya ini aja pak kaknya untuk memintamu memintamu tetap memintamu tetap memintamu tetap memintamu rezeki tetap memintamu tetap memintamu kami tidak memintamu rezeki bagaimana tetap memintamu tetap memintamu apa tidak kami yang memberi rezeki kami lah yang memberi rezeki kami tidak memintamu rezeki kami lah yang memberimu kami lah yang memberi kami lah yang memberi kalian rezeki bagaimana ya bagaimana sudah dapat kesimpulan terakhir aduh saya kalau dibuang kaknya dimana ya jadi posisi terakhir ibu bagaimana jadinya, pemahaman terakhir ibu bagaimana kami tidak kami tidak meminta rezeki itu sampai disitu ya oke baik ibu-ibu yang lain mungkin ada yang punya pemahaman yang berbeda dengan berbeda dari yang tadi ibu Sri Lestari sudah sampaikan jadi ungkapan beliau pahami dalam makna kami tidak meminta rezeki yang lain bagaimana silahkan Bu Sri Sumarsi Mama Ros silahkan kalau ada pemahaman lain tidak 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 kami memohon kepadamu rezeki iya bagus subjek predikat objek sudah ditata seperti bahasa Indonesia kami kami subjek iya bagaimana jadinya kami memohon kepadamu rezeki kami memohon apa kami tidak memohon itu informasi dari ayat tidak jadi bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia kami tidak memohon kepadamu rezeki iya coba ibu dalam bahasa Indonesia ibu cermati objeknya itu mana dalam kalimat ini objeknya kamu ini pertanyaan pilihan objeknya mana ini dalam bahasa Indonesia rezeki atau dari kamu objeknya kamu subjeknya kami ibu itu ya ikuti seperti yang saya coba pandu ya supaya dialog kita ini bersambung mana yang merupakan objek mana yang merupakan objek rezeki atau dari kamu pilihannya itu ibu pilih salah satu dari itu yang menguat dalam pemahaman ibu apakah objeknya itu dari kamu atau objeknya itu rezeki 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 kalau begitu bagaimana jadi penataannya kami memohon rezeki kepada kepadamu coba di itu dihayati lagi yang ibu sampaikan cocok tidak dengan pemahaman ayat tersebut coba diulangi kami memohon kami tidak memohon rezeki kepadamu iya oke bagus gimana mama ros ada pemahaman lain bukannya dari tadi kata bapak oh gak apa-apa silahkan aja silahkan coba kami tidak memohon rezeki dari kamu iya baik mari kita lihat kita lihat tiga pemahaman ini masing-masing pakai pemahaman yang tadi sudah dimiliki lalu nanti kita lihat perbandingannya kita lihat perbandingannya kalau bu seri lestari apa pemahamannya tadi saya kurang enggak bukan menilai ya bukan menilai tapi kita jembrengin aja kita jembrengin aja kami tidak meminta rezeki oke bagus kalau bu seri sumarsi kami tidak meminta rezeki kepadamu iya bagus kalau Mama Ros kami tidak memohon rezeki dari kamu iya baik itu ya pilihan-pilihan ada yang kita miliki terkait dengan pemahaman tersebut itu ya kalau saya saya cenderung pada yang penting kuncinya adalah kami di depan ya kami di depan lalu predikatnya tidak meminta ya tidak meminta atau tidak memohon silakan kami yang penting itu karena itu subjek dari dalam bahasa Indonesia nanti akan ada saatnya kita akan memanfaatkan pemahaman seperti ini dalam bahasa Arab ini nanti kita sebut apa itu nanti ada waktunya tapi ini berpikir seperti ini akan membantu kita lebih mudah di dalam memahami karakter bahasa Arab nanti ya kaminya di depan walaupun di dalam bahasa Arab lanya duluan lanya duluan itulah karena beda bahasa beda gayanya kami tidak meminta atau tidak memohon lalu berikutnya rizki dulu karena rizki itu adalah objek ya rizki ini dalam objek dalam bahasa Indonesia lalu keterangannya adalah kepada kamu atau dari kamu gitu tinggal itu mana yang dipilih ya mana yang dipilih apakah tidak itu dari kamu atau kepada kamu baik terima kasih untuk tiga-tiganya yang sudah ikut berbagi pemahaman dan mencoba untuk memahami kandungan dari kandungan singkat surat toha 132 yang berikutnya tadi yang mengawali adalah Ibu Sri Lestari yang anahl 43 siapa yang akan mengawali diskusi kita terkait dengan kandungan sederhana dari surah anahl ayat 43 silahkan siapa silahkan siapa anahl 43 43 Terima kasih. 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 Maksudannya kita sebut ya ahlil kubur saja. Ahlil kubur. Maksudnya dalam pikiran kita adalah orang yang dikuburkan di dalam kubur tersebut. Jadi itu pertama tadi dari penjelasan tambahan itu ingin mengingatkan lagi. Dan ini memang perlu kita membiasakan diri kita bahwa belajar bahasa tidak cocok kalau hafal mati. Itu yang pertama. Jadi ahlil zikri tadi maknanya yang memiliki ilmu pengetahuan. Lalu berikutnya, kalau ada ungkapan yang tidak terpahami, maka ibu bisa pakai teknik empat sehat lima istimewa. Empat sehat lima istimewa. Misalkan ya, misalkan ini ya. Kuntum. Adakah satu bagian ya, satu atau sebagian dari ungkapan tersebut yang ibu masih ingat gitu? Oh ini, ini, ini gitu. Kuntum. Tum. 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 Ada bagian dari ungkapan tersebut yang ibu sudah pahami? Ya. Apa? Kalian, Tum. Iya, bagus itu. Jadi pakai lah itu ya. Ya sekecil apapun ibarat kita ini. Ibarat kita itu orang bilang, orang Indonesia. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Gitu ya. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi kuntum ya, kuntum itu, itu kuntum itu seperti kata kultum. Nah, ini kalau ibu ingat kata ini ya. Kalau ibu ingat kata ini maka ibu bisa terbantu untuk memahami kuntum ya. Kita pernah menemukan kata ini. Kultum. Bukan bahasa Indonesia ya. Apalagi yang bukan yang gereja di, apa itu, kampung sawah ini bukan. Yang heboh. Pendeta. Wadil mulia baca surat Al-Quran kemudian digabung dengan Injil. Ya bukan itu, dia pakai kultum. Masih ingat ini kultum? Iya, Pak. Apa maknanya? Katakanlah kalian. Oke, bagus ya. Baguslah ya. Ibu itu berarti ada ingatan. Walaupun ada yang tidak pas, nanti kita bahas ya. Kalau kita bahas ya. Coba kita lihat sekarang ini. Kultum ini bentuk berapa? Bentuk lima. Dari mana ibu menduga ini bentuk lima? Ada sukun di akhir. Sukun yang mana yang ibu maksud? Kul. Ini satu kata apa dua kata? Dua, katakanlah kalian. Satu kata apa dua kata? Dua kata. Katakan. Iya. Jadi ada perbuatan ya. Perbuatannya apa? Iya. Berkata. Iya. Siapa yang berkata? Kalian. Itulah lemah kita dalam bahasa Indonesia. Lemah karena kita tidak segera bisa menyesuaikan cara pikir kita dengan bahasa Arab. Apa yang saya maksud? Ingat, kalau kita bicara bahasa Arab, yang kita sebut dengan fi'il itu, tidak bisa kita pisahkan antara perbuatan dengan pelakunya. Ingat ya, dulu kita istilahkan dengan apa ini? Ada yang ingat? Fi'il, pa'il. Bukan. Itu belum nyampe ke situ kita ini. Perbuatan. Perbuatan dengan pelakunya. Fi'il, dulu kita istilahkan dengan apa? Allah. Ini. Tuh. Putri, putri. Iya, kita harus sering ulang-ulang. Karena kalau tidak begitu ini, otak kita akan tetap terpengaruh oleh bahasa Indonesia. Bahwa kalau kita fi'il, itu yang kita sebut dengan perbuatan, kita sebut dengan perbuatan, yang kita sebut dengan waktu, yang kita sebut dengan pelaku, itu perlu dipahami sebagai satu kesatuan. sebagai kelanjutan dari putri adalah three in one. Itu yang dulu pernah kita sampaikan. Ini karena sudah lama mungkin ya. Ini mengendap dan tertutup oleh memori-memori yang lain. Nah, coba sekarang pakai dasar itu ya. Pakai dasar itu, bahwa kultum ini berarti, gitu ya. Kultum ini berarti satu kata. Ikutin itu ya, Bu Sri ya. Biar lebih cepat kita sampai pada pemahaman yang kita targetkan. Nah, pahamilah bahwa kultum ini satu kata. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ini bentuk berapa? Yang mana, Pak? Kultum. Bentuk lima, Pak. Dari mana diduga bentuk lima? Ada sukun di akhir, ada sukun di tengah. Nah, itu berarti itu kacau itunya. Maksudnya apa? Coba lihat ya. Coba lihat ya. Kalau Ibu mengatakan bentuk lima, gitu. Di bentuk lima ada berapa domir yang kita pernah pelajari di bentuk lima? Dua. Apa itu yang dua? Saya dan kamu. Coba dipikirkan lagi. Pakai logika lah. Ini enggak usah pakai ingatan. Ya, namanya bentuk lima itu adalah bentuk perintah. Pakai logika ini, enggak usah pakai ingatan ya. Domir itu kaitannya dengan pelaku. Domir itu kata ganti. Coba, yang bisa diperintah siapa? Yang bisa diperintah? Kamu. Iya. Kalian. Iya. Oke, bagus. Ada lagi selain itu? Kamu, kalian. Ya, udah itu dua. Ya, udah itu berarti jangan mengatakan saya ya. Di bentuk lima itu sekali lagi. Ya, di bentuk lima itu. Itu perintah. Ya, enggak saya. Iya, itu enggak ada kata ganti saya. Tidak ada domir yang merujuk ke saya kalau di bentuk lima. Karena itu adalah bentuk perintah. Jadi, ini satu kesatuan yang perlu kita bangun. Berikutnya, kita lanjut ya. Berisik. Pak, berisik. Kenapa sih? Nah, saya tulis tadi. Kalau ini, ini berdasarkan logika ya. Berdasarkan logika kita. Lalu coba sekarang yang sudah kita pelajari. Kalau kamu di bentuk lima, tandanya apa? Kalau kalian di bentuk lima, tandanya apa? Kalian di bentuk lima, na' di awal, wa'unun di akhir. Terus, kamu? Kamu tak di awal. Tak di awal. Iya, bagus. Ini sepertinya ibu perlu membuka lagi pelajaran tujuh. Coba ibu dipelajari lagi pelajaran tujuh. Muroja'ah yang tasrih full af'al. Itu dipelajari dulu ya. Ya, dipelajari dulu. Itu pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Tidak usah terburu-buru. Kita sabar ya. Secara bertahap. Secara pelan. Karena memang bagian itu sangat penting. Karena itu perlu semaksimal mungkin kita berusaha untuk memahaminya. Apa yang dicari di pelajaran tujuh? Yang dicari di pelajaran tujuh adalah domir beserta penandanya. Silahkan ya, dicari dulu ya di pelajaran tujuh. Coba untuk fi'il madin gitu ya. Fi'il madin, domir ini, tandanya ini gitu. Sekalian, selagi ada kondisi seperti ini. Coba. Coba. Fi'il madin, fi'il madin. Fi'il madin, domir hua, tandanya A-A. Terus. Domir berikutnya. Fi'il mudori. Langsung, langsung. Fi'il madin kan banyak domirnya, langsung. Fi'il mudori. Nanti fi'il madin dulu dituntaskan. Fi'il madin, domir hua, tandanya A-A. Terus. Domir hia, tandanya, tak di akhir sukun. Ya, tak sukun di akhir, terus. Ya. Domir anta, tak di akhir. Ya, terus. Domir nahnu, na di akhir. Ya. Domir antum, tum di akhir. Ya. Terus. Domir hum, waw alib di akhir. Iya. Baik, diingat-ingat ya. Sekarang kita pindah ke mudori. Ya. Domir hua, ya di awal. Iya. Domir hia, tak di awal. Iya. Domir anah, ham. Domir nahnu, nak di awal. Domir antum, tak di awal. Domir hum, ya di awal. Antum, antum tadi coba ulang, antum. Antum, tak di awal. Waw nun di akhir. Iya, baik. Terus. Terus, ya. Domir pi ilamer, anta, sukun di akhir. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita perbaiki ingatannya. Bahwa dari apa yang kita pelajari, kalau domir anta di fi ilamer, itu tandanya tidak ada waw alib, tidak ada ya sukun. Jadi, diperbaiki ya ingatannya, diperbaiki ingatannya. Ini kan beda ya, antara apa yang tertulis dan rumusan ya. Sama sih, sama ininya. Sama ya, yang kita lihat sama. Tapi cara kita mengungkapkannya, itu kita pilih cara lain. Karena nanti ada tujuan yang sedang kita ingin capai. Dan ada sesuatu yang ingin kita hindarkan ya. Kalau domir anta, tidak ada waw alib, tidak ada ya sukun. Terus, berikutnya. Domir antum, waw alib. Ada waw alib di alib. Iya, terus. Domir anta. Satu lagi, domir satu lagi. Domir anta. Satu lagi, satu lagi. Anta sudah. Kan ada tiga ya. Ada tiga yang kita. Ada satu lagi. Kalau ibu baca di buku kita, di bagian bawah itu, untuk perempuan, kira-kira begitu ya. Untuk perempuan, itu berarti anti. Untuk perempuan, usia di akhir. Nah, gitu ya. Jadi, untuk yang bentuk lima, cara mengingatnya adalah anta, tidak ada waw alib, tidak ada ya. Antum ada waw alib. Anti ada ya. Iya, Pak. Nah, sekarang. Ini coba dipakai gitu ya. Dipakai. Kalau sudah ingat yang tadi itu, maka kultum ini, kultum ini, bentuk berapa? Bentuk lima, kan? Ya, itu yang enggak kena itu, Bu. Tak budu. Itu yang enggak kena. Mengapa? Karena kalau ibu menyebut ini bentuk lima, maka, apakah ini domirnya anta? Kultum kamu. Apakah kultum ini domirnya anta? Padahal tadi ibu mengatakan bahwa kalian, gitu. Tadi kan sudah sampai pada ilmu tadi ya. Ilmu yang tadi didiskusi awal kita bahwa pelakunya adalah kalian. Pelakunya adalah kalian. Sementara kalau kita bentuk lima tadi, baru saja kita katakan, kalian itu kalau dibentuk lima, cirinya wawalif. Dan ini tadi, pada waktu ibu mencebuk, coba ya, saya langsung bantu ibu. Karena ini kelihatannya terlalu banyak yang harus diingat dalam satu masa. Coba ibu fokus ke ciri domir dibentuk satu. Apakah ada salah satu domir yang ciri domirnya muncul di kata ini? Coba ulang yang tadi. Yang di Almadi. Almadi. Ya, Almadi. Ya, ciri domir silahkan. Ya, Almadi. Ada, Jalastum. Oke. Domirnya apa? Kultum. Nah, itu. Kultum. Tuh, kan ada di buku sendiri itu ada. Ya, Antum. Jadi, ini perlu diperkuat. Karena itu perlu diperkuat ya. Perlu diperkuat. Kita berada pada posisi, ini ya, memang karena itu bahasa ya. Bahasa itu tidak sepenuhnya bisa pakai logika. Memang bahasa itu kan banyak yang kesepakatan. Tapi pada saat yang sama, logika kita juga perlu diberdayakan. Nah, baik ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ya. Kita sudah sampai sedikit demi sedikit mendekati apa yang tadi kita diskusikan. Apa tadi yang kami katakan bahwa kuntum itu, gitu ya. Kuntum itu sama dengan kultum. Oke, sudah paham ya. Kultum itu fiil apa dan domirnya apa. Sudah paham ya. Ya. Oke, baik. Kultum, domirnya apa. Antum. Iya, bagus ya. Kalau domirnya hua, bagaimana? Domirnya hua, AA. Bagaimana jadinya? Domirnya hua, maksudnya dia. Gimana? Kalau kultum kan domirnya antum. Kalau domirnya hua, kan tentu bukan kultum bunyinya. Kalau domirnya hua. Kaltam. Coba ibu lihat di buku yang domirnya hua. Tadi kan sudah ketemukan kultum itu domir antum. Coba ibu lihat ke kolom yang domirnya hua. Iya. Coba dibaca. Koro A, Jalasa, Alima, Kolam. Bukan, untuk kata kultum. Untuk kata kultum. Kultum. Domir hua. Di fiilm apa Pak? Fiilmadi. Iya, betul. Kita lagi bahas di ilmadin ini. Kola. Iya. Nah, itu dia. Coba cocok dengan yang ibu ingat. Tanda ininya. Tanda domir hua. Kelihatan nggak? Kultum. Kola. Kelihatan nggak? Tanda domir hua. Di kola. Ada. Iya, betul kan? Kalau kultum, kelihatkan kan domir antum, tanda domir antum? Iya. Iya, bagus. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan. Kultum domirnya apa? Antum. Iya, bagus. Berarti kuntum domirnya? Antum. Antum. Iya, bagus. Kultum ketika domirnya hua jadinya kola. Nah, ini nalar nih, nalar nih. Kultum ketika domirnya hua, kola. Nah, sekarang kalau kuntum, kuntum kan sama dengan kultum tadi ya. Pakai nalar ya, bu. Pakai nalar ya, bu. Kalau kuntum domirnya antum, maka ketika domirnya hua, kuntum berubah menjadi kola. Ini kurang mantap nih nalarnya. Kita ulang lagi. Kultum, ya, kultum domirnya antum. Ketika domirnya hua, menjadi kola. Kultum itu sama dengan kuntum. Kuntum juga domirnya antum. Jika kuntum domirnya antum, lalu kultum juga domirnya antum. Coba dilihat ya. Kultum antum, huanya kola. Kalau kuntum, huanya apa? Kuntum. Kana. Kana. Kuntum. Wah, Bu Ros udah nyambung. Bu Sri Suwasi belum. Ya. Kuntum, kola. Ya, kana. Iya, begitu yang saya sebut nih pakai nalar. Nah, coba nih sekarang. Aku udah ketemu nih. Udah ketemu. Coba diingat-ingat. Kana itu, gitu ya. Kana itu yang sudah kita pelajari apa ilmunya tentang kana. Penegasan. Nah, begitu. Jadi, sekarang ini yang tadi Ibu belum pahami. Tapi, bukan tidak pernah belajar. Bahwa kuntum ini, di dalam ungkapan kuntum ini, tadi Ibu memahami dua hal. Bahkan tiga hal. Yaitu ada makna antum di sini, dan di sini ada makna penegasan. Gitu ya. Ada antum, dan penegasan. Itu ya, yang modal dasar pemahamannya. Nah, sekarang silahkan coba dicari dalam bahasa Indonesia, apa ungkapan untuk menunjukkan atau ungkapan yang mewakili pemahaman yang tadi sudah kita miliki. Ada antum, dan ada penegasan. Silahkan dicoba, Bu. Maka, Maka, Maka mintalah yang memiliki ilmu ketahuan, yang memiliki ilmu pengetahuan, menegaskan tidak kalian lakukan. Iya, bagus. Ini masih belum jadi pemahaman, ini baru modal. Ibaratnya ini, tepungnya masih kelihatan, gulanya masih kelihatan, garamnya masih belum berasa. Belum diolah jadi lembut. Coba, taklamun. Apa Ibu pahami kata taklamun? Perbuatan alamanya, tak di awal, wawunun, kalian. Kalian lakukan. Oke, bagus. Tiga huruf dasarnya, Bu, coba. Alamak. Lebih berhati-hati lagi, Bu. Ain, lam, mim. Makna dasarnya apa? Ain, lam, mim. Pengetahuan. Iya, berarti lataklamun. Kalian ketahui. Ada laknya. Tidak kalian ketahui. Iya, bagus. Nah, coba sekarang beri kesempatan kepada diri sendiri. Ibu merenung sejenak saja, gitu ya. Sejenak dalam hati, nih. Tidak usah langsung dikomungkan. Dalam hati, dengan melihat keseluruhan ini, ya. Dengan melihat keseluruhan ini, oh, kalau begitu maknanya, kira-kira dalam bahasa Indonesia kita ungkapkan bagaimana, gitu ya. Nanti kalau Ibu, kalau sudah mencapai pada kesimpulan, akhir yang menggambarkan bahwa Ibu sudah memahami, sampaikan, isyarat, sehingga nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Tapi ini, saya tidak ingin buru-buru, ingin memberikan kesempatan kepada Ibu untuk mengheningkan, untuk memahami tadi, oh, kalau begitu maka kira-kira maknanya seperti ini. Dicoba dulu ya, Bu. Mintalah, mintalah kepada yang memiliki ilmu ketahuan, ilmu pengetahuan, ilmu yang tidak kalian ketahui. Iya. Ini terlihat, ya. Terlihat ada beberapa bagian yang Ibu loncat. Artinya, jangan lupa, makna keseluruhan dibangun dari makna perpotong-perpotong. Ini kesan saya ada yang Ibu buang, ini. Iya. Coba, usahakan, usahakan untuk tidak dibuang, supaya nanti pemahamannya jadi lebih maksimal. Mintalah kepada yang memiliki ilmu ketahuan, di dalam ilmu yang tidak kalian ketahui. Ini di dalam ilmu yang tidak kalian ketahui. Nah, supaya Ibu terbantu, kita coba perpotong ya, Bu. Coba kita perpotong ya. Potongan pertama apa maknanya? Mohon. Mohon. Oke, terus yang kedua. Ini satu kesatuan ya. Yang memiliki ilmu ketahuan. Terus berikutnya, in. In di dalam. Ibu, ini bukan bahasa Inggris ya, Bu. Ini kadang-kadang ini kita, ini ya alam bawah sadar kita ya, yang bermain ya. Ini bukan bahasa Inggris ya, Bu. Ini bahasa Arab ini. In. In nggak? Setiap ya, Pak. Iya, ini Ibu. Ini berarti Ibu nih. Belum ingat. Ibu-ibu yang lain. Ada yang ingat? Jika, Pak. Iya, bagus. Terima kasih, Ibu. Jika. Saya karena pernah sedikit belajar bahasa Inggris, saya jadi ingat nih, wah ini Ibu Seri nih, yang dominan lebih kuat itu bahasa Inggrisnya dari bahasa Inggris. Jadi in, out, in, out. Jadi in di dalam katanya. Nah, coba sekarang terus. Kuntum. Kuntum. Ya, kuntum. Ada dua tadi pemaknaan tadi, ada dua. Ada dua pemahaman di situ. Apa jadinya? Ada antum dan ada penegasan. Apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Yang lain nanti akan ada kesempatan ya, waktu kita masih ada ya, yang lain. Ada kesempatan nanti untuk berdiskusi. Silahkan, Bu. Yang dua tadi ya, ada antum dan ada penegasan. Antum, saya duga Ibu paham ya, mana antum. Antum apa? Kalian. Ya, baik. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Indonesia, untuk menegaskan kita bilang apa? Penegasan ya, untuk menyatakan penegasan. Sekalian. Dalam bahasa Indonesia. Sekalian. Kita mengatakan apa? Jika sekalian. Jangan, bukan begitu. Bukan begitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Tadi saya sudah arahkan bahwa di kuntum ini kita punya dua pemahaman. Ada antum dan ada penegasan. Untuk antumnya kalian sekarang, untuk penegasan. Ibu cari ungkapan lain. Bukan kalian, tapi ungkapan lain yang bermakna penegasan. Sehingga, bisa nggak? Nanti dulu, Ma. Nanti dulu. Saya pas, Pak. Oke, baik. Ibu-ibu, yang lain untuk menegaskan dalam bahasa Indonesia kita bisa berkata apa? Penegasan itu kata-kata yang menegaskan. Ya, apa? Kata penegasan dalam bahasa Indonesia. Misalnya apa? Dan kira-kira yang cocok di sini yang mana? Benar lah, bukan? Itu bukan kata penegasan, Bu. Itu perintah itu. Jika kalian benar-benar, Jika kalian benar-benar, Pak. Ibu Sri Lestari, jangan terlalu banyak ya yang dipikirkan. Kita fokus ke kata penegasan, ya. Kata penegasan. Karena, Bu Sri Sumarsi, masalahnya di penegasan. Bukan di kaliannya. Kaliannya beliau sudah dapat. Di penegasan. Ceramah bukan, Pak. Selama itu bukan penegasan. Selama itu untuk waktu dalam bahasa Indonesia. Keterangan waktu itu. Enggak, maksudnya ceramah. Ceramah itu bukan pada kata penegasan dalam bahasa Indonesia. Ceramah itu dalam bahasa Indonesia, itu kata kerja. Tadi, Bu Sri Lestari hampir ya. Tapi karena enggak fokus ya. Karena semua... Bisa menjadi enggak, Pak? Menjadi bisa enggak, Pak? Menjadi itu bukan kata penegasan dalam bahasa Indonesia. Tadi itu, Ibu itu sudah hampir ya. Tapi Ibu terlalu banyak ngomongnya. Enggak fokus ke penegasan saja. Kalian benar, Pak. Jika kalian... Jika benar-benar, kalian... Jika kalian benar... Kalau kalian lah... Jika kalian... Boleh. Tapi penegasannya doang, Bu. Kaliannya mau biarkan saja. Kaliannya biarkan. Itu ya. Kaliannya biarkan, kaliannya. Kalian. Penegasannya saja yang sedang kita pelajari. Karena kita akan sering nanti. Kita akan sering menggunakan ungkapan ini. Ini bukan karena ada dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arabnya, bukan karena ada kata tertentu ya. Bukan karena ada kata tertentu yang bermakna demikian. Tapi itu dari pemahaman kita terkait dengan konteksnya. Jadi, bisa enggak, Pak? Apakah jadi itu penegasan dalam bahasa Indonesia? Jika jadi kalian... Tidak kalian tahu. Enggak, Ibu. Ibu yakinkan diri dulu. Apakah jadi itu kata penegasan? Suka itu. Istilah kunfayakun kan jadilah. Oke, tapi itu betul. Itu betul. Bahwa itu ada maknanya. Kunfayakun itu maknanya jadi. Tapi itu bukan penegasan. Itu yang saya sebut itu. Hindari kebiasaan kita hafal mati begitu. Memang betul bahwa kata kunfayakun itu ada makna. Seperti yang Ibu ungkapkan. Tetapi itu bukan berbicara tentang penegasan. Ibu Sri Lestari tadi hampir saja. Cuma dia terlalu banyak yang dipikirkan dan dikatakan. Benar saja kali, Pak. Jika benar kalian. Apakah bahasa Indonesia benar itu penegasan? Sebenarnya kali, Pak. Sebenarnya kali. Apakah sebenarnya itu penegasan? Itu dulu yang kita yakitkan. Baik. Ini kelihatannya kita terlalu banyak ini ya. Yang kita harus ketipangkan. Saya langsung ambil. Tadi sebenarnya saya katakan ke Bu Sri sudah hampir. Tapi karena beliau terlalu banyak yang dipikirkan. Benar-benar. Saya kan tadi benar-benar, Bapak. Saya sudah ngomong ke Ibu. Saya sudah ngomong ke Ibu. Saya sudah ngomong ke Ibu. Tapi Ibu terlalu banyak yang dipikirkan. Ibu mengatakan kalian benar-benar. Kita tidak bicara soal kalian. Kita mau fokus kepada penegasannya. Saya berkali-kali ngomong ke Ibu Sri Lestari. Ibu hampir. Tapi Ibu terlalu banyak yang diomongkan. Terlalu banyak yang dipikirkan. Ya, ya, Pak. Nah, baik. Sisanya mungkin bisa langsung ya, Bu Sri Sumarsi. Sisanya silahkan. Iya, Pak. Bisa. Maka mohonlah kepada yang memiliki. Jika kalian benar-benar tidak kalian ketahui. Tidak mengetahui. Diusahakan ini. Jangan kalau sudah. Apa namanya. Kalau sudah muncul ya, subjeknya. Jangan diulang-ulang subjeknya. Beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kita sering mengatakan itu. Tidak. Kalian ketahui. Oke, tapi ini kita dengar ya. Kita dengar dulu ya hasil terakhirnya. Sebelum nanti kita ajak Ibu-Ibu yang lain untuk berdiskusi. Silahkan, Bu. Terakhir. Maka mohonlah kepada yang memiliki ketahuan. Jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Iya, bagus. Nah, satu lagi nih, Bu. Fas Alu. Coba Ibu lihat di Tanmiatul Mufrodat di buku. Apakah kata itu artinya hanya mohon? Coba Ibu lihat di Tanmiatul Mufrodat. Minta. 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 Tanya. Tanya. Tanya bisa minta. Ya, baik ya. Itu ada berapa maknanya untuk kata tersebut di Tanmiatul Mufrodat kita? Minta. Mohon. Udah, itu. Apa? Pulang lagi, mohon. Tanya. Mohon. Minta. Oke, baik. Dari tiga pilihan tersebut, apakah memang Ibu berkesimpulan bahwa mohonlah arti yang paling cocok dalam konteks ini? Minta. Minta, Pak. Minta. Oke, bagus ya. Jadi itu. Coba Ibu lihat Ibu konteksnya ya. Itu kan. Coba Ibu ya. Tadi di ujung dikatakan. Coba ujung dan awal saling berkaitan. Ini kita sebut dengan konteks. Jika kalian benar-benar tidak tahu. Coba ini pakai logika bahasa ya. Kalau orang tidak tahu, apa yang perlu dia lakukan? Bertanya. Nah, begitu ya Ibu yang saya sebut dengan nalar gitu. Maka tanyalah. Ya, ya. Maka tanyalah kepada yang milik mengetahuan. Jika kalian benar-benar tidak kalian ketahui. Tidak. Tidak. Tidak kalian ketahui. Tidak ketahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tadi sih sudah oke. Tadi sih sudah oke. Tapi karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan ya. Jadi banyak yang kelihatannya kurang mantap di hati. Tapi itu Ibu sudah dapat logikanya. Dan ini mudah-mudahan menjadi contoh nanti kalau saya sampaikan di kesempatan-kesempatan diskusi kita lain. Yang lain saya akan mengatakan bahwa tolong dilihat konteksnya. Kemudian tadi di bagian awal kita sampaikan. Ini ilmu ini. Ilmu tapi lebih utama diamalkan. Bahwa makna sebuah kata itu tidak cocok kalau hafal mati. Tadi seperti contoh-contoh ahla. Tergantung pada konteksnya mana yang cocok. Begitu juga sealayas alu. Ya tadi begitu juga kata sealayas alu. Itu ada kalanya bermakna minta. Ada kalanya bermakna mohon. Ada kalanya bermakna tanya. Di sinilah peranan nalar kita untuk memahami sebuah konteks. Ya silahkan coba bagaimana jadi maknanya. Maka mintalah kepada yang memiliki ilmu ketahuan jika kalian benar-benar tidak tahu. Oke bagus. Ibu-ibu yang lain. Tanyalah kepada yang memiliki ilmu ketahuan jika benar-benar kalian tidak mengetahui. Ya mama masih di ini nih. Secara umum dari dua pemahaman tadi sudah memahami makna dasar. Tetapi kita belum terbiasa ya. Belum terbiasa dengan pola kalimat bahasa Indonesia yang subjeknya dulu. Baru predikat, baru objek, baru keterangan. Sehingga tadi jika benar-benar tidak kalian ya bahasanya ya. Jika benar-benar tidak kalian. Ya kalau dalam bahasa Indonesia subjek dulu. Ya selama masih mungkin kan. Jika kalian gitu ya bahasa Indonesia. Jika kalian. Jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Nah coba yang lain. Ada silahkan. Pertanyalah. Pertanyalah yang memiliki ilmu pengetahuan. Jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Iya bagus. Coba ibu-ibu apakah sudah merasa ya. Sudah merasa menggunakan tadi ya pemahaman subjek kemudian predikat gitu ya. Apa sudah begitu? Kalau sudah oke. Enggak-enggak ini. Saya akan lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Jika belum coba gitu ya. Jika belum coba. Pahami subjek, predikat, objek gitu. Siapa yang sudah mencoba mempertimbangkan itu? Jika benar-benar kalian tidak mengetahui. Silahkan. Siapa yang merasa sudah mempertimbangkan itu tadi? Subjek, predikat, objek, keterangan. Biar kita bisa lanjutkan diskusinya. Maka minta-minta jika benar-benar kalian tidak mengetahui. Maka minta-minta. Minta-minta apa-apa sih ini? Bisa ruka. Ada yang bisa diajak berdiskusi? Tidak. Tahu dah, Pak. Saya bisa berdiskusi. Nah, ini. Dikanyalah memelihkan. 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 Benar. Kalian bertanyalah kepada yang memiliki ilmu ketahuan. Saya coba deh, Pak. Ya, silakan, Bu. Kalian bertanyalah kepada yang memiliki ilmu ketahuan jika kalian benar-benar tidak. Iya, oke. Bagus tuh. Alhamdulillah. Ya, bagus ya, Bu Sri Sumarsi. Itu sudah seperti yang kita targetkan. Tadi yang lama ya. Yang lama kemudian terungkap bahwa di dalam itu ya. Di bagian awal itu ada subjek di situ ya. Ada subjek, sering kita bilang subjek itu pelaku gitu ya. Sering kita bilang subjek itu pelaku. Subjek, pelaku, dan kita sering juga mengatakan. Tapi mungkin ini dosisnya kurang banyak ya. Mereka bertanya kepada yang memiliki input tahu. Jangan, saya bilang bagus, Ibu. Jangan berpikir sendiri ya. Kalau ada sesuatu, saya akan arahkan ya. Saya akan arahkan. Oh iya, Pak. Saya bilang Ibu sudah bagus. Jadi berhenti saja di situ. Jangan, kalau bahasa orang itu, jangan ngeloyor ke tempat lain gitu ya. Kaliannya duluan ya, Pak? Betul, betul. Itu ya. Kalian jika benar-benar tidak mengetahui. Sini dulu tetap. Tetaplah kalian bertanyalah. Iya. Ini tadi, kalau Ibu Sri tadi mengatakan mereka itu menginformasikan hal lain memang. Apa hal lain tersebut masih belum kuat penanda domirnya. Ini tadi di awal memang sudah terasa. Di awal sudah terasa bahwa. Kalau lihat wawu dan alif, wawu dan alif itu memang bisa mengindikasikan kalian. Itu bisa juga mengindikasikan mereka. Karena itu kita perlu menyadari. Perlu menyadari bahwa wawu alif ini berada di bentuk berapa gitu. Kalau dia di bentuk satu, al-madi atau madin, wawu alif itu menandakan mereka. Seperti pemikiran kedua yang muncul dalam benak Bu Sri Sumarsi. Tapi kalau ini berada di bentuk lima, ya seperti yang tadi kita katakan. Di bentuk lima, kalau ada wawu dan alif itu maknanya kalian. Maka penting untuk dilihat ini wawu alif ini berada di bentuk berapa. Coba kita lihat ya. Ini sesudah fa kan. Sesudah fa, itu ada huruf apa? Alif. Hamzah kata kita. Dulu sih kita bilang alif ya. Dulu kita bilang alif. Dulu waktu masih culun-culun kita itu kita bilang alif. Tapi belakangan hari kan ilmu kita berkembang. Ini namanya Hamzah Wasol. Hamzah Wasol itu penanda sering menjadi penanda bentuk lima. Karena itu nanti kalau kita sudah belajar ini. Maka kan kita bisa kalau tidak ada fa-nya. Kalau tidak ada fa. Kan kita bisa baca sendiri itu. Bagaimana bacanya kalau tidak ada fa. As-alu. As-alu. Is-alu. Jangan as-alu ya. As-alu. Kita sering mengatakan. Tapi memang ini dosisnya harus ditambah lagi ya. Tertutup lagi dengan. Dosisnya harus banyak. Ya. Tertutup lagi dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Kalau Hamzah Wasol. Di Fi'il Amr itu. Cara bacanya dua. Antara U atau I. Yang kita bilang jika U ketiganya maka U. Jika bukan U ketiganya maka I. Nah gitu ya. Jadi ini. Kenapa penting. Kenapa penting. Punya implikasi ini Ibu-Ibu. Dalam kaitan kita. Dalam kaitan kita memahami ya. Bahwa pertama kita lihat nih kalian. Kalian yang diperintahkan. Maka kita munculkan. Saya katakan bahwa nanti. Akan ada tiba saatnya. Kalau begitu. Ini kan. Ini siapa subjeknya gitu. Kita akan mengatakan subjeknya. Dalam bahasa kita itu kalian. Dari mana kita pahami kalian. Ada wawu alib. Nah kalau begitu. Dalam bahasa Arab. Wawu alib ini. Posisinya sebagai apa. Itu nanti ada dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia kita bilang kan subjek. Wawu alib ini penanda sebagai subjek. Pelaku. Nah nanti kalau bahasa Arab. Ada istilahnya gitu. Sehingga nanti kalau kita udah terbiasa. Mengikuti alur berpikir ini. Begitu sampai pada bab yang kita maksud tadi. Ya tinggal mengarapkannya saja gitu ya. Tinggal mengarapkannya saja. Gampang kok. Dalam tiga detik juga bisa diucap bahasa Arabnya. Tapi memahami konsepnya ini perlu berulang-ulang. Baik. Terima kasih. Ini untuk diskusi aktif-interaktifnya. Luar biasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu sekalian. Sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya. Pak. Yang itu yang Pak. Yang was alu. Jadinya kalau ini duluan. Jadi kalian bertanyalah ya Pak. Iya betul. Kalian bertanyalah yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya kalau bahasa Indonesia pakai kepada kita Bu. Kalau bahasa Indonesia. Bertanyalah kepada. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Kalian bertanyalah kepada aku yang memiliki ilmu pengetahuan. Jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Jadi kaliannya di depan ya Pak. Itu yang kita sebut ya. Dalam bahasa Indonesia subjek dulu. Dalam bahasa Indonesia subjek dulu. Dan dalam bahasa Indonesia kaliannya cukup sekali. Ya dalam bahasa Indonesia kalian. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak boleh. Kuntum antumnya harus muncul. Penanda antumnya harus muncul di. Kalau dalam bahasa Arab. Di kuntum ini kan ada makna antum nih. Di kuntum ini ada makna antum. Ada tum sebagai penandanya. Di tak lamun juga ada makna antum. Penandanya apa? Penandanya ada tak di awal. Waunun. Tetapi kalau kita bahasa Indonesia cukup sekali kaliannya di sini. Di sini. Gitu. Ini sekali ya. Untuk bagian ini kan. Ini kan. Ini logikanya sebab akibat nih. Logikanya sebab akibat. Kata sambungnya adalah jika. Ini sebab akibat. Nah karena itu tadi. Syukur di bagian-bagian akhir ya. Di bagian-bagian akhir tidak muncul kata maka dari Bu Sri. Karena itu dalam bahasa Indonesia itu akan resiko. Beresiko muncul maka karena kok tiba-tiba dimulai dengan maka. Padahal sebelumnya tidak ada bicara tentang jika gitu. Ini beresiko nih. Kalau kita mau pakai pemahaman ya. Kalau kita mau pakai pemahaman ya. Gitu. Iya Pak. Maka tadi sampai pada pemahaman. Apa maknanya? Kalian bertanyalah. Kalian bertanyalah. Kepada. Yang memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Padahalnya sedikit ya Pak ya. Apanya? Padahalnya ini sedikit tapi. Ya karena ini problemnya kita. Problemnya kita ini karena. Berbahasa Indonesia juga kita masih perlu belajar ya. Karena itu saya tidak pernah ingin. Bicara soal salah benar ya. Dalam kaitan ini saya selalu. Mengajak untuk berpikir. Karena yang tadi pertama kali diomongkan oleh Ibu Sri juga sudah. Oke gitu ya. Misalnya kita bilang bertanyalah. Yang memiliki. Silahkan. Kan kita paham ya. Perintahnya ini. Perintah hayat ini untuk bertanya. Dan itu diperintahkan kepada kalian. Kalian yang bagaimana yang tidak tahu. Maka bertanyalah. Nah coba lihat ini ya. Ini berarti Ibu-Ibu. Dalam pandangan Al-Quran. Bahwa orang tidak tahu itu enggak boleh diam saja. Wajib. Berarti bertanya. Itu dia. Kan kesimpulannya kanan larinya. Atau kalaupun terlalu berat untuk menerima kenyataan. Aduh wajib. Kalau enggak dikerjakan berarti nanti saya dosa. Berarti mau kita bilang mas sunnah banget gitu ya. Kalau takut pada implikasinya seperti itu. Maka kak sayang. Karena terinspirasi. Merasa terinspirasi dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Supaya jangan sampai orang belajar. Yang belajar itu niatnya bagus malah jatuh kepada dosa. Dosa karena apa? Karena diem baik padahal tidak tahu. Maka kita sering ya memberikan. Ya mendorong. Ya mendorong. Memberikan kesempatan kepada Ibu-Ibu. Peserta. Ayo silahkan ditanyakan. Kalau ada yang belum diketahui. Itu bagian dari apa? Kami ingin. Bahwa belajar kita ini bisa mengantarkan kita ke surga. Jangan sampai kita kemudian. Kita minum. Biar lumayan air hangat. Ya tadi sampai. Jangan sampai kita. Merasa melakukan perbuatan baik. Malah usaha baik itu. Berbuah ketidakbaikan. Ini sih masih ini sih. Tidak terlalu kentara kalau ini ya. Ada yang tidak tahu. Tapi enggak bertanya itu sih. Masih tidak samar-samar ininya. Keingkarannya ya. Perbuatan tidak baiknya tidak samar-samar. Yang jelas-jelas itu sebuah kemungkaran dalam konteks belajar. Padahal lihatnya baik adalah. Kalau pada saat ujian mencontek. Itu tuh benar-benar ya. Ibarat orang itu mau mandi. Tapi pakai air comberan. Mau mandi. Mau bersih. Tapi pakai air comberan. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Dari apa yang kita kaji pada hari ini? Pak Asalu Ahlal Jikro. ingkuntum lataklamun. Jadi artinya. Halo? Kalian bertanyalah kepada yang memiliki ilmu ketahuan. Ilmu pengetahuan jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Itu artinya, Bu. Jadi kalian lagi ya? Dua kali kaliannya? Banyak, Bu. Di sini kaliannya banyak nih. Dari sini juga. Ya, ada dua kali, Bu. Muncul kaliannya dua kali. Tetapi untuk antum. Ya, untuk antum di sini ada tiga kali. Untuk antum, di sini ada tiga kali. Yang pertama di sini ada makna antum. Ya, Pak. Ya, kemudian di sini juga ada makna antum. Kita lamun juga. Untuk ingkuntum lataklamun. Nah, di sini juga ada makna antum juga di sini. Tapi ya, tapi untuk kalimat efektifnya. Ini sekali. Kalian. Ini sekali. Dua, Pak. Enggak. Ya, ini sekali kalian. Jadi hitungannya, totalnya jadi dua kali. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Baik. Kalau tidak ada, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Singkat memang yang kita kaji. Tapi kita dalam pelajaran ini telah meneguhkan kembali beberapa aspek. Yang pertama tadi, memahami kata, lihat konteks ya. Jangan hafal mati. Itu yang pertama. Pilih yang paling cocok. Kemudian yang kedua adalah tentang bentuk ya. Bentuk kata, fiil madin mudori amar. Itu penting. Lalu berikutnya, penanda domir. Penanda domir itu penting untuk diingat. Dan fungsi kata dalam posisi kata di dalam sebuah kalimat. Mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, dengan hamdallah. Terima kasih ibu-ibu untuk partisipasinya pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.